Umar bin Khattab roh diluan ketika itu sedang berjalan melihat sekumpulan orang yang tidak bekerja. Cuma duduk-duduk doang ngobrol-ngobrol. Maka kemudian Umar bin Khattab roh diluan bertanya. Kalian ngapain? Kok gak kerja? Maka sekumpulan orang yang duduk-duduk itu mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kalian bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah. Kalian adalah orang-orang pemalas. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah adalah seperti orang-orang yang meninim, menanam benih, merawatnya. Kemudian berserah diri kepada Allah akan hasilnya. Kita bid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua saudara melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan mari kita sambut ustad kita, Ustad Adiwan Man Azwar Karim. Ustad, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustad, tadi di awal dikatakan bertawakal, bisa saja juga dianggap bermalas-malasan. Bagaimana kalau dihubungkan dengan sahabat kita yang bertawakal juga, rezikir dan sholat untuk meminta reziki dari Allah. Karena dia sudah tidak mampu lagi berikhtiar. Nah, ini ada perbedaan ya. Yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattah Pariwulan tadi adalah orang-orang yang tidak mau usaha. Orang-orang yang duduk-duduk doang, doa-doa doang sama Allah, sikir-sikir doang sama Allah, tidak mau kerja. Inilah yang oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattah Pariwulan yang katakan, kalian bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, kalian adalah orang-orang yang pemalas. Karena orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu ibaratkan orang yang menanam benih, merawatnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita harus ada ikhtiar dulu sebaik-baiknya, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sedangkan dalam pertanyaan yang disampaikan oleh David tadi agak berbeda. Yaitu orang-orang yang memang sudah berusaha untuk mencarinya, tapi belum juga kunjung, datang atau diijabahkan doanya oleh Allah. Ini harus kita bahas perlahan-lahan. Dalam sebuah kisah yang diceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Ketika itu beliau sedang berjalan dan beliau mendengar dalam sebuah rumah, ada seorang yang mengeluh, menangis dengan memelas kepada Allah. Wahai Allah, ini bagaimana ini hidup kami kalau sudah usaha segala macam, belum juga mendatangkan hasil. Ini perut kami keroncongan, enggak ada apa-apa, sudah hampir-hampir putus asa. Wahai Allah, kalau tidak juga datang pertolongan darimu, bagaimana kami dapat bisa melanjutkan hidup ini? Kira-kira gitu. Nah, Imam Abu Hanifah yang mendengarkan jeritan, tangisan, keluhan dari orang tersebut, maka beliau pulang ke rumah mengambil bingkisan yang berisi uang, kemudian dia lemparkan ke rumah tersebut. Ketika dibuka oleh orang yang tadi kesulitan itu, dia melihat begitu banyak uang, sehingga dia merasa senang. Imam Abu Hanifah juga bersamaan dengan uang yang dilemparkan itu, mengirimkan secari kertas. Tapi secari kertas ini, enggak dibaca sama orang tersebut, karena udah keburu kegirangan, ngelihat duit yang banyak itu. Di secari kertas itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak sewajarnya kamu mengeluh tentang hidup ini, seperti itu, kata Imam Abu Hanifah. Lihatlah bagaimana kemurahan Allah pada dirimu. Jangan pernah berputus asa atas kasih sayangnya Allah. Teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Nah ini. Udah. Besoknya, Imam Abu Hanifah lewat situ lagi. Imam Abu Hanifah mendengar tangisan yang sama. Tapi sekarang nangisnya agak beda, doanya agak beda. Doanya berbunyi, Wahai Allah, kirimkanlah aku bingkisan yang seperti kemarin. Kirimkanlah kepada aku bingkisan yang seperti kemarin. Sungguh kau maha mengetahui keadaanku yang lemah, tidak berdaya ini. Sungguh apa yang telah kau kirimkan kemarin, bingkisan itu sangat bermanfaat bagi uang. Maka Imam Abu Hanifah mengirim lagi, segepok uang, dan secari kertas lagi. Yang lempar lagi, kemudian orang itu membaca lagi, secari kertas tersebut. Apa kita, Imam Abu Hanifah di kertas yang kedua ini, Imam Abu Hanifah mengatakan, bukan demikian caramu bersyukur. Hahaha ini. Bukan demikian caramu bersyukur. Tapi caramu bersyukur, adalah dengan berikhtiar kepada, berikhtiar sebaik-baiknya di jalannya Allah. Cara kita bersyukur dengan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini, adalah dengan memanfaatkan, sebaik-baiknya kesehatan tersebut, sampai datang nanti masa sakit. Semua orang pasti pernah sakit. Orang tersebut, membaca terus tulisan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, caramu bersyukur, adalah dengan terus berikhtiar, dan tidak pernah berputus asa, terhadap kasih sayangnya Allah, sungguh ikhtiarmu itu, akan mengundang datangnya pertolongan dari Allah. Barulah kemudian, orang itu, merasa, mendapat pencerahan, dan mulai lagi, melakukan ikhtiar-ikhtiarnya. Dalam banyak kisah, diceritakan bagaimana sulitnya waktu itu, terutama di Mekah, ketika Islam baru-baru dibawa oleh Rasulullah SAW, siapa-siapa yang ingin mengikuti, ajaran agama Islam ini, sebagian besar, adalah orang-orang yang tidak mampu, ada budak, dari kalangan budak, misalnya Bilal bin Rabah Radilaan, dan orang-orang lainnya yang tidak mampu, sedangkan para elit-elit, Mekah Quraish waktu itu, sebagian besarnya, menolak ajaran Islam, karena merasa terancam, dengan munculnya pemimpin baru, yaitu Rasulullah SAW. Orang-orang inilah, yang dalam kesulitan hidupnya, telah berusaha sedemikian rupa, tapi pertolongan Allah, belum juga datang. Nah, disinilah kemudian, kita lihat, bagaimana para sahabat-sahabat, ini, orang-orang yang awal-awal masuk Islam ini, menyikapi keadaan itu. Mereka pertama, ada tiga hal, yang pertama, yang mereka lakukan adalah, mereka merasa bersyukur, telah diberikan hidayah kepada Allah, yaitu hidayah Islam. Walaupun hidupnya susah, walaupun miskin, walaupun gak bisa ngapa-ngapain, walaupun budak, tapi mereka, pertama, bersyukur dulu, telah dipertemukan, dengan, ajaran yang sangat luar biasa, yang sangat membebaskan ini, yaitu ajaran Islam. Mereka bersyukur, dipertemukan dengan Rasulullah SAW, bersyukur, mendapatkan pencerahan, hidayah langsung dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, yang mereka lakukan, sesama orang-orang gak mampu ini, sesama orang-orang gak berdaya ini, sesama orang-orang miskin ini, yang mereka lakukan, mereka dalam keadaan serba terbatas itu, selalu ingin, menolong saudaranya, yang lebih lemah. Nah ini. Karena dengan kita menolong saudara kita, yang membutuhkan, maka Allah, akan menurunkan pertolongan. pada kita. Ini ada hadis, Sohe, siapa-siapa, yang menolong saudaranya, melepaskan saudaranya, dari satu kesulitan, maka Allah akan melepaskan, satu kesulitan, dari dirinya. Siapa-siapa, yang membantu saudaranya, dalam satu urusan, maka Allah, yang akan membantu, dia dalam urusannya. Ini yang kedua. Jadi, walaupun gak ada yang serba terbatas, serba miskin, serba gak punya apa-apa, tapi mereka selalu berusaha, untuk menolong saudaranya yang lain. Yang di dalam Al-Quran, ini diabadikan dengan kata-kata, walauka nabi kimahososah. Mereka menolong saudaranya yang sulit, walaupun mereka sendiri, sulit, untuk melakukan hal tersebut. Walaupun mereka sendiri, sebetulnya membutuhkan hal tersebut. Ini ada sepotong roti, tapi saudaranya lebih butuh sepotong roti. Maka saudaranya, sepotong roti itu, diberikan kepada saudaranya. Bahkan dalam suatu hadis yang panjang, diceritakan bagaimana, ada orang-orang yang kehausan, didatangi oleh satu orang, ditawarkan minum, dia bilang, jangan kasih teman saya, dia lebih memerlukan. Didatangi orang kedua, jangan kasih teman saya, yang satunya lebih memerlukan. Terus, sampai orang yang membawa air ini keliling, balik lagi kepada orang yang pertama, dan orang yang pertama meninggal dunia ini. Walau kanabihim hososoh. Jangan kita merasa, tidak pernah bisa berbuat baik, hanya karena kemiskinan yang kita alami. Hanya karena keterbatasan, yang ada pada diri kita. Semua kita, mempunyai potensi, mempunyai kemampuan, untuk terus berbuat baik, dalam keadaan apapun. Inilah yang disampaikan oleh Allah, dalam surat al-Rahman. Hal jazahul ikhsan. illal ikhsan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh mereka? Oleh para sahabat-sahabat ketika itu, mereka selalu, bukan saja berusaha untuk menolong, saudara-saudara yang lain, tapi mereka selalu, menebarkan, kasih sayang di antara mereka. Atau dalam bahasa sekarang, namanya silaturahim. Dengan silaturahim ini, mereka saling menguatkan. Ini orang susah sama susah. Pernah kan lihat film, ketika misalnya keadaan perang, atau kita ngumpet, ada pasukan datang, mau menggeledah rumah kita, terus kita saling menguatkan, di dalam lubang persembunyian itu. Atau yang dalam bahasa yang lebih populernya, populernya, kita saling menguatkan. Memang kita sama-sama gak punya. Memang kita sama-sama susah. Bahkan di rumah sakit, kita sama-sama sakit. Waktu kita ngantri, mau ke dokter tuh, sama-sama sakit. Sama-sama sakit jantung. Sama-sama sakit stroke. Sama-sama sakit. Sama-sama harus cuci darah, ngantri itu. Tapi mereka-mereka yang sama-sama mempunyai penyakit itu, bahkan kemarin, sama-sama dapat kanker. Mereka saling menguatkan. Menceritakan bagaimana mereka mengatasi, atau melewati proses yang semua orang tidak menginginkan hal tersebut, menimpa dirinya. Tapi dengan saling menguatkan satu sama lain, ini kita tahu, ternyata bukan kita doang yang mengalami hal itu. Ini penting. Dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, dan Allah akan terus-menerus memberikan ujian pada kita, pada jasad kita, pada keluarga kita, pada harta kita. Terus-menerus, Allah akan uji. Kadang kita sakit ini, kadang sakit itu, kadang sakit itu, kadang sakit ini. Kalau tidak jasad, keluarga. Kadang ada keluarga yang begini, yang begitu, yang begini. Kalau tidak keluarga, harta ada saja. Yang kita ditipu orang, yang ini, yang itu, rezeki macet, segala macam. Allah akan terus-menerus menurunkan cobaan pada kita, pada jasad kita, pada keluarga kita, mengenai harta kita, sampai-sampai, ketika kita nanti pulang menghadap Allah SWT, kita tidak membawa dosa sedikit pun. ini men. Karena semua musibah yang menimpa kita, dan kesabaran kita, keredoan kita, dalam menerima semua ketentuan Allah pada diri kita, itu akan mengugurkan semua dosa-dosa kita. Nah ini. Jadi, dengan demikian, dengan kita saling menguatkan antara sesama yang kita tidak, ini, ini akan mengundang turunnya pertolongan Allah kepada kita. Sehingga, inilah sebetulnya yang difahami, kalau kita ulang lagi, apakah kalian pikir, kalian akan masuk ke dalam surga, sebelum aku coba, aku uji, kata Allah, untuk melihar kesabaran kalian. Nah ini, ayat yang lain mengatakan, apakah kalian menyangka akan masuk surga, sebelum aku berikan, cobaan yang berat, sebagaimana pernah aku berikan kepada umat-umat sebelum kamu, ini Allah menggembirakan hati kita, bahwa bukan kita doang yang umat-umat sebelum kamu juga pernah dicoba, dengan cobaan yang begitu berat. Yang sampai-sampai, cobaan itu menguncangkan hati kita. Yang sampai-sampai, cobaan itu menguncangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai-sampai bertanya, di kapan datangnya pertolongan Allah itu? Allahumunin mengatakan, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Baik Ustadz, nah ini ada kisah serang kawan ini Ustadz. Pada suatu saat, ada seorang kaya yang tokonya terbakar, dan si orang kaya ini mengucapkan Alhamdulillah. Kawan kita mengatakan, ya enaklah dia, orang kaya, mau tokonya satu habis, masih ada sepuluh lagi. Nah, barangkali kawan kita ini lupa, bahwa si orang kaya mengucapkan Alhamdulillah atas rejeki-rejekinya yang lain, yang kalau kawan kita ini hanya mengatakan rejeki itu adalah harta kekayaan Ustadz. Rasulullah s.a.w. mengatakan, orang yang kaya raya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup dalam dirinya. Nanti kalau udah ngerasain sakit, ngerti deh, ini dalam ilmu tasawuh ya, bahwa rejeki yang paling rendah itu adalah harta. Rejeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kalau belum pernah ngerasain sakit yang berat, yang sedemikian rupa, kita mungkin belum ngerti bahwa rejeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Tapi kalau kita udah pernah ngerasain sedemikian rupa, penyakit itu menimpa diri kita. Waduh. Biar uang banyak kaya apa juga. Mau kita bayar, asal penyakitnya hilang. Penyakitnya tidak ini. Rejeki yang paling rendah itu adalah harta. Rejeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Rejeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh-solehah. Dan rezeki yang paling patut disyukur itu adalah khusnul khotimah. Yang belum pernah melihat anak durhaka, itu belum memahami apa nikmat dia memiliki anak-anak yang soleh-solehah. dan mereka-mereka yang belum pernah mengalami suul khotimah. Yang seumur-umur hidup jadi orang baik. Tahu-tahu pas mau meninggal, kejeblos jadi orang jahat. Na'udzubillah mizalik. Dia tidak bisa memahami rumusan tasawuf yang mengatakan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah khusnul khotimah. Gitu, bos. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ini sedikit saja, Ustaz. Kelihatannya dari awal, Ustaz itu tidak menginginkan orang-orang kehilangan fokus dalam mencapai tujuan akhir, Ustaz. Ya, betul. Tujuan akhir kita tidak lain, tidak bukan adalah Allah. Kita semua diproses oleh Allah di kehidupan ini untuk menentukan cara kita kembali ke surga. Hahaha, benar tidak? Allah maha adil. Allah memberikan cobaan yang kurang lebih lah sama sesuai dengan kemampuan manusia kita masing-masing. Tidak ada ya orang yang dapat kenikmatan terus tidak pernah dapat susah, tidak pernah. Itu cuma pintar-pintarnya kita nyimpen saja. Ini yang disebut oleh Imam Syafiq Radillah, kan? Kemuliaan manusia, ada tiga itu. Yang pertama, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan dan kepakiran kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Oh, orang yang kaya raya itu juga ada momen-momen dia nggak punya uang. Cuman dia nggak ngomong, dia nggak, gimana-mana gitu. Yang kedua, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemarahan, penyesalan, kekecewaan kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkaya. Orang yang sukses, sesukses-suksesnya orang, dan sebut siapalah, itu berulang kali bertubi-tubi mengalami kekecewaan, penyesalan, kemarahan dalam dirinya. Tapi, semuanya tertutup dengan usaha keras dan tidak pernah berputus asanya, sehingga orang melihat sisi keberhasilannya saja, dan tidak melihat sisi bagaimana penyesalan, kekecewaan, dan kemarahan yang dalam proses dilaluinya. Yang ketiga, menurut syafi'i, kemuliaan manusia terletak ketika dia mampu menyembunyikan kesedihkan, kepiluan, kehidupannya, sehingga orang sekelilingnya selalu melihat dia sebagai orang yang selalu bahagia. Tidak ada orang yang tidak pernah sedih, men, tidak adalah. Semuanya pasti mengalami hal yang sama, sedih, pilu, patah hati, segala macam lah. Tapi, ada orang-orang yang bisa menyembunyikan, karena mereka ini melihat betapapun itu menimpa dirinya, Allah selalu pada saatnya memberikan pertolongan kepada dia. Allah tidak akan pernah memberikan cobaannya, melampaui kemampuannya untuk menanggungnya. Gitu, Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengikuti nasihat-nasihat tadi. Dan Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.